30 hari, dia puasa cuma 5 hari Tarawe bolong-bolong Tarawe hari pertama doang, hari terakhir Girana lebaran dia yang paling girang Seneng gitu kan? Seneng Nah, banyak juga yang ngira Basir Basir Nama panjang sih, Pak? Oh, panjang banget Ananda Muhammad Basil Akmal Masya Allah, Ananda Muhammad Basil Akmal Jadi gitu, kalau UN paling terakhir Soalnya waktu itu masih zaman di Arsir Pernah di, ini gak pernah di, apa namanya Kalau orang Arab kan biasanya namanya Mufrod gitu kan Maksudnya, satu nama aja Misalnya Muhammad Ibrahim gitu Kalau Syuntulab Bukan pernah lagi Kalau takdir, kalau lagi darus Ananda Ananda Ismak Mohamad Ismak Basir Basir Gitu Dulu anak pertama juga gitu Nama itu yang mau rekap dua nama Yunus Nama-anah Muhammad Yunus gitu Oh, nama itu dua gitu Yunus nama Abayente Bukan, nama anak Muhammad Yunus gitu Nah, itu kalau yang kayak Antum Gimana itu? Ada pernah lagi kejadian Sama orang Arab juga Ismak man, Muhammad Basil Oh, itu Haldromi katanya Itu orang Adrumut Gak ada orang Adrumut-Adrumut gitu Ada, Muhammad Basil Soalnya kan orang sini kan makanya Basil Basil Bapak, Bapak Daud Bapak, Bazuher Basil Nama Dikira Basil Dikira Basil Gopila Gopila Sehat ya? Alhamdulillah Puasa lancar Alhamdulillah lancar Berapa kali ini puasa ditarim? Tiga Kayaknya ini yang keempat Ini yang keempat Kayaknya ini yang keempat Insya Allah yang keempat Berarti Sebelum kesini ikut Doro Solo dong? Ini Doro Solo 2019 2019 Sebelum Corona Sebelum Corona Ya Allah Kita datang kesini Corona Masya Allah Orang-orang nih Keluaran dari Solo nih Masya Allah Masya Allah nih Ya Ustaz ya? Antum dufa ulanya Ustaz ya? Halo Dua Dua kedua? Dua kedua Nanya Ustaz Ma'amun ini Keluaran dari Solo juga Masya Allah Alhamdulillah Itu 4 tahun 3 tahun Ditarim semua Pernah Pindah-pindah Ana pertama di Taribe 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 Sebelum khusus Terus pindah ke Sihir Ana juga dulu Keluaran pertama Taribe Pertama dibuka itu Ana masuk Ibtidaya disana Katanya dulu Air masih gak enak Iya Kayak asin-asin gitu Asin-asin gitu Zaman Ana udah semua tasfiah Oh iya Ana ih kok Daerah pegunungan Ya itu kok Airnya asin kayak di laut gitu Itu Apa? Keluaran Taribe juga disana Hah? Keluaran Taribe juga disana Iya Taribe Pertama dibuka Pertama dibuka lagi Gudama banget Masya Allah Tapi lebaran ditarim kan Lebaran ditarim Lebaran ditarim Keluarin ditarim Seneng gak? Masya Allah Kangen keluar gak? Seneng-seneng Sedih lah Seneng-seneng sedih Sedihnya gimana? Senengnya gimana? Sedihnya pasti lah Jauh dari keluarga Dan Apa namanya Abis lebaran nih Abis sholat nih Orang-orang pada kerumah Masing-masing keluarganya Kita ke kamar Kita ke kamar Ke kamar Nah anak biasanya Bagi buat acara kan? Kadang ada hari pertama Hari kedua Tahun pertama Anedihatul Temen belum banyak Jadi hari pertama Hari kedua Hari ketiga sepi Sepi Lebaran tidur Lebaran tidur aja Masya Allah Hari ini Halagah terakhir Bersama Ustaz Basil Nyinggung ngomongin lebaran Ya puasa kan udah kan Masya Allah Empat tahun puasa disini Masya Allah banget Puasa di Tarim gimana? Sebelum kita ngomong lebaran Sebelum kita ngomong lebaran Puasa di Tarim tuh Padet Padet ya benar Padet khusus di Dar Mustafa Karena memang program banyak Mungkin orang-orang Indonesia Nggak berasa Kalau habis sholat maghrib disini Tertibnya kita orang Sholat tasbih Sholat tasbih Itu bisa ngabisin Hampir 10 menit Cuman Nek Alhamdulillah Cuman kalau yang baru dateng Baru dateng ya Gempor Gember dikit Cuman lama-lama Insya Allah akan terbiasa Akan terbiasa Masya Allah Intinya Romo Tuhan Ditarim hajib ya? Romo Tuhan Ditarim hajib Mengingat besok kan Lebaran saat ya Betul Kita ngomongin Jangan ngomongin puasa Terus dong Sudah habis Sudah habis gitu kan Kita ngomongin sedikit-sedikit Apa namanya Fadilah Daripada Hari Raya gitu kan Ngomongin Hari Raya Apa sih Arti Daripada Arti dan tujuan Idul Fitri Atau Yang lebih Kita kenal Hari Raya Hari Raya Lebaran Lebaran ketupat Ketupat Sebenarnya Kalo kita Telah ah lagi nih Kita dapetin Bahwa Dua Hari Raya Besar Umat Islam itu Terletak setelah Kalo Anda boleh bilang Pengampunan masal Pengampunan masal Bukan sunat masal Bukan sunat masal Pengampunan masal Bukan nikah masal Bukan nikah masal Banyak yang masal-masal Cuman musimnya sekarang Musimnya lebaran itu Setelah pengampunan masal Azir Kalo kita liat Idul Adham misalkan Itu kan Terletak setelah Lebaran haji Orang-orang pada haji Kita tau Fadillah orang haji Ganjaran haji Mabrur itu Surga Terus ada lagi Hadith Orang yang keluar dari Wukuf dari Arafah itu Kayo Waladat Waladat Hu'um Yang masih baru dilahirin Nama Uminya Masih orok Suci banget ya Berarti masih suci Itu Lebaran Haji Sekarang Lebaran Idul Fitri Terletak setelah apa Setelah bulan suci Ramadhan Dari awal Bulan Sampai akhir bulan Itu semuanya Musim-musim Mengampunan Kalo kita boleh bilang ya Musim-musim Mengampunan Nah Misalkan Ada juga Satu riwayat Imam Bayhaki bilang Setiap malamnya itu Allah itu Memerdekakan 600 ribu Orang Dari neraka Ini tadinya dia Ditekdirin Maka masuk neraka Tapi gara-gara Dia beribadahnya Masya Allah Dia bericihat Di bulan Ramadan Akhirnya udah diangkat Tidak jadi orang neraka Jadi orang surga Dan di riwayat yang satu lagi Satu juta tiap malam Dan di akhir malam Akan dimerdekakan Sebanyak bilangan Yang dimerdekain Dari tanggal 1 Sampai tanggal 29 Jadi udah hitung aja sendiri Berapa itu Nah Apa sih yang kita rayain Di bulan Ramadan Di halilebaran ini Ya pengampunan tersebut Kita rayain dengan sholat Kita rayain dengan bersilaturahmi Kita rayain dengan Takbir 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 Itu semua Kalo kita resapi lagi Sebenernya kita lagi Bersyukur Bahwa Allah SWT Bikin kita Ibadah Di musim-musim tersebut Dan akhirnya kita Sampai ke tanggal 30 Masya Allah Syukur Syukur Intinya aslinya syukur Betul Yang ini Seth Bedanya Lebaran disini Lebaran Idul Fitri Atau Disini ya Atau Lebaran Idul Fitri Di Indonesia gimana Lebaran disini Hari keduanya Puasa lagi Langsung Ada Beberapa orang Nanya gitu Apa bedanya Puasa Lebaran di Indonesia Sama lebaran disini Disini lebaran Ditarim Hari keduanya Puasa lagi Di Indonesia Enggak Hari ke satu Udah lebaran Udah H plus satu H plus dua H plus tiga Sampai Tergantung Keluarganya banyak Dua minggu Dua minggu lebarannya Kalo kita amati Jauh-jauh ya Maksudnya Dua-duanya kan Sama-sama hari raya Hari raya Orang Islam Tapi kalo di Indonesia Maksudnya orang lebih Oh Idul Fitri Gitu Iya gak Ini yang Apa namanya Yang Anda mungkin bilangnya Orang Indonesia Kebanyakan Senengnya sama hari raya Itu bukan Ketujuannya Maksudnya Tapi kesuasana lebaran Suasana lebaran Contohnya ya Contohnya misalkan Ada orang Gak puasa 30 hari Dia puasa cuma 5 hari Tarawe bolong-bolong Tarawe hari pertama Dua gak hari terakhir Girana lebaran Dia yang paling girang Seneng Seneng Kebawa suasana Kebawa suasana Cuman kalo Ingat-ingat lagi Nanti gak Gak seneng Jadi dia Lebih berat kebawa suasana Masya Allah Indonesia emang Suasana lebarannya Top Adat istiadatnya Adat istiadatnya Dari malam takbiran Keliling Segala macem Cuman yang harus kita ingetin lagi Tadi Tujuan lebaran Tujuannya apa? Kita Bersyukur atas Ibadah Istihad kita Di bulan Ramadan Ini orang gak istihad Tiba-tiba Girana Ramadan Dia yang paling girang Harus Hal-hal yang diwajibkan Dan hal-hal yang disunahkan Mungkin bisa Diajarin Kita Kalau wajib ya Mungkin yang langsung Berkaitan dengan Lebaran Anak kira gak ada Karena sholat Sholat Id Sunnah Yang tawabe Sholat id Juga sunnah Cuman yang harus diperhatiin Setiap orang muslim itu Jika Tawafur syurut Jika terpenuhi Syurut yang tiga Dia itu Wajib mengeluarkan Zakat Fitrah Zakat fitrah Atau zakat ul badan Nah Itu Batas terakhir Untuk ngeluarin Zakat tersebut Adalah Hari Lebaran Malamnya Bukan malam lebaran Tapi hari lebaran Kita sholat id Malamnya Maghribnya Itu kalau ada orang Mengeluarkan zakat Setelah maghrib Itu udah berdosa Bahkan setelah sholat aja Udah makruh Nah Itu sebenarnya Yang harus diperhatikan Dia wajibnya Gak berkaitan Dengan lebaran langsung Cuman Jika Seperti yang Anak bilang tadi Kalau memang Dia wajib zakat Ya harus Dari Ramadan itu Udah harus Tafakut gitu Udah harus Tanya keluarganya Ada misalkan Anak nih yang nonton Tertanya bapaknya Gimana Mbah Zakat fitrah Udah dikeluarin belum Atau Nanya uminya Yang istri Nanya suaminya Gimana Zakat fitrah Udah dikeluarin belum Dari Ramadan Anak udah lima tuh Apa nih Anak udah lima tuh Anak udah lima Gak ada yang dikeluarin Zakat fitrahnya Lebaran paling girang Sementara Dia berdosa Dan dia gak tau Betul Matanah katel ya Debu kali ya Tadi ya Habis hujan Habis hujan Habis hujan Ngerasain hujannya Nikmatnya dikit Tapi nanti debunya Habis hujan Masya Allah Debunya banyak Tari ibu Katel Matanah Bulan Hujannya sebulan sekali Hujan sekali Iya Sekali hujan banjir Sekali hujan banjir Jakarta kalah Jakarta kalah banjir Masya Allah Terus Kalau kita ngomongin sunahnya Banyak banget Hatta dari Maluan bebaran Pergantian dengan adhan maghribnya itu Kita udah disunahkan Bertakbir Takbir itu Ada namanya Takbir mursal Ada namanya Takbir muqayyat Kalau yang di idul fitri Dia takbir mursal doang Jadi ente takbir Kapan aja Cuman kalau di idul adha Ada waktu-waktu tertentu Namanya takbir muqayyat Takbir yang dikubandangkan Setelah sholat Nah kalau yang di idul fitri Malam lebaran itu Cuman takbir Mutlak aja Takbir mursal Jadi udah lho Kapan aja Sampai kapan Sampai imam takbir Udah dari situ Waktu selesai Jadi harus di Apa namanya Kesempatan itu Harus dipakai Sangat baik Kalau disini ya Malam-malam Dari bis maghrib tuh Masya Allah Semua speker bunyi Takbiran Takbiran Anak kecil Anak besar Tambahin lagi malamnya Nanti khatmal quran Tambahin lagi khatmal quran Terus juga sunahnya Ihya ulil Ihya ulil Menghidupkan malam Karena ada hadith Man ahya layla tal'id Ahya allahu kalbahu Ya umatomu tul kulub Barang siapa yang menghidupkan Dua malam hari raya Maka Akan Allah Akan hidupkan hati dia Di mana Hati-hati orang itu mati Anda baca di beberapa referensi Bin syiqolih bidunia Matinya itu dengan apa Bukan mati Dia hatinya ada Tapi Sibuk sama dunia Nah orang yang suka Menghidupkan malam-malam Lebaran Dia ntar saat hari-hari Orang-orang pada goflah Pada lalai Dia masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Itu malamnya Itu malamnya Kalau kita ngomongin paginya lagi Nih gak apa ya Iya terus Banyak banget nih Sunahnya makanya gak nonton Jangan cuma nonton doang Iya Tapi ngawalin juga Ngawalin juga Sebisanya Sebisanya Terus juga sunahnya Mandi Masdi Mandi Nah bedanya Kan hari Jumat Sunah juga tuh mandi Lebaran sunah juga mandi Cuman kalau Jumat Sunahnya itu Buat orang yang pengen hadir doang Jadi perempuan gak disunahan Gak disunahin buat mandi Karena dia gak hadir Nah berbeda dengan Apa namanya Mandi Lebaran Sunah mandi Sunah mandi lebaran ini Dia Sunah Untuk orang yang mau hadir sholat Atau orang yang gak mau hadir sholat Semua Boleh Semua sunah Terus kapan masuk Masuk waktu sunah mandinya itu Kapan tuh Berbeda juga waktunya Sama Jumat Harus diperhatikan Kalau Jumat Masuknya itu setelah Hazan Subuh Sementara kalau Lele Tuleid Dimulainya itu Setelah Nisful Lail Jadi ya Kalau Sekitar jam 1 Cuman orang mandi kan Biasanya Sublim Subuh deh Atau setelah Subuh Cuman kalau sunahnya itu Mandi Setelah Nisful Lail Setelah jam 12 malam Setelah jam 12 Setelah perkiraan lah Santri biasanya Mereka jam segitu Santri ganti-gantian Kenapa? Karena mantri Rame Orang pengen pada Foto Fatillah sunahnya semua Jadi dibagi Ntar ada yang mandi Sebelum Subuh Ada yang mandi setelah Subuh Kalau pondo-pondo Sabun udah Deret Kalau di rumah sih Ada No antri Mandi di rumah Ada 2 kamar mandi nanti Jauh Jauh Ya akhir Masya Allah Ada lagi? Waduh Ini kita belum sholat nih Belum sholat Terus ini Akhirnya Bila kita sur Mandi Terus juga disunahin Makan Sebelum Sholat Beda sama Idul Adha Idul Adha disunahin Mempercepat sholat Karena abis sholat Pengen njembleh Idul Fitri gak ada njembleh Tapi disunahin Makan dulu Witir Kalau nabi makan Kurma witir 3 Kalau di Indonesia Ketupat aja ntar witir 3 Tiga Tiga ketupat Wah kenyang Ketupat tiga Apa deh yang witir-witir Tfaul bin nabi Masya Allah Sebenernya Kalau di Indonesia Kan gini Kita lihat di Indonesia Ya bukan di Indonesia Disini juga gitu Wah orang Lebaran Wah masya Allah Baju baru Semua Sarung baru Sampai kadang-kadang Orang sini tuh Paling ajib ya Kalau pakai Sarung baru nih Stikkernya gak dilepas Iya gitu Masya Allah Asal Soalnya panas Satu Pengen ngikutin orang aman Dia orang Indonesia Cuman di lebaran Stikkernya gak dilepas juga Anda juga sekarang gitu Oh sekarang gitu Iya Masa sih Sekarang kalau lebaran Stikker disarung itu Gak dilepas Biarin aja Dia lepas aja kalau ntar Kalau udah kena air Baru dicuci dua kali Baru lepas Nah Sebenernya Baju Baju baru Di hari raya itu Apa sih pandangan Syariah disitu Kalau baju baru Di lebaran itu juga Salah satu yang Belum mana sebut tadi Maksudnya biar kita tahu Apa ya Sesuatu yang Keliatannya kayak Adat Tradisi Turun temurun gitu Nah biar kita itu Gak salah memandang Ini bukan adat nih Ini tuh Sebenernya Kalau diniatin Bener-bener Jadinya ibadah Jadi ibadah Itu ada juga Salah satu Sunnah Yang banyak disebutkan Sama imam-imam Fikih Fogoha Dan imam-imam hadith Salah satunya adalah Memakai baju yang baru Itu yang bagus Dan yang baru Afdal Anda baca di salah satu buku juga Kenapa sih Dicariatkan Untuk memakai baju yang baru Atau yang bagus Karena Hari raya ini Medharnya Idharun ne'mah Untuk menunjukkan Kenikmatan Alhamdulillah Kita Orang yang tayasar ya Tentu ya Karena baju baru Sebenernya bukan Bukan barometer Untuk Suksesnya orang beribadah Cuman Idharun ne'mah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Dia Uang Atau rizki Harta yang berlebih Dipakai untuk Membeli Baju-baju bagus Dan Apa namanya Kalau sholat jumat Kita Disunahkan Untuk memakai baju putih Karena baca juga Di kitab yang sama Karena madarnya Idharud tadalul Idharudillah Menampakkan Kerendahan Cuman bedanya Kayak yang anak bilang tadi Di hari lebaran itu Ditaruh ne'mah Makanya Hatta gitu Sampai di hari lebaran itu Gak boleh puasa Iya kan Salah satu daripada hari Yang diharamkan untuk berpuasa Hari lebaran Hari lebaran Karena memang Hatta Nabi bilang Ya umu akilin Wasyur bin Ini hari makan Hari minum Hari bersenang-senang Seperti anak yang bilang tadi Ibaratkan Kalau piala dunia ini Closing ceremony Kalau piala dunia kan Opening ceremony nya rame Pas lagi musim bola nya rame Pas lagi akhirnya rame Ramadan juga sebenarnya Mirip-mirip analoginya Kayak gitu Opening ceremony nya rame Dan Fatrah di tengahnya Kalau orang yang beristihad Dari musim Rahmah Sampai musim Makfirah Sampai musim Idkuminan Nar Gak goyang Gak goyang Kalau Orang-orang piala dunia kan juga Dari musim Grup Musim 18 Musim Semifinal Final Ampe yang juara Nah ntar ada closing ceremony nya Nah closing ceremony nya kita Ini lebaran tadi Masya Allah Masya Allah Terima kasih banget Atas kajian Untuk sampaikan pada malam hari ini Insya Allah Kita akan ketemu di Oh udah selesai Insya Allah tahun depan Insya Allah tahun depan Ramadhan tahun depan Be Fikir wa lutuf al-ah Insya Allah Orang-orang sini gini bilangnya Hehehe Nah Idin Bapak izin Nah Idin Bapak izin Nah Idin Maaf lah Nah Idin Satu Bapak izin In Bapak izin Bapak izin In 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 Ruong